13 atlet berprestasi asal Kabupaten Ciamis telah berhasil menyumbangkan medali untuk kontingen Provinsi Jawa Barat pada PON K20 di Papua tahun 2021. Dan hari ini, selasa 26 Oktober 2021, Bupati Ciamis menyambut secara resmi kepulangan para atlet berprestasi tersebut dengan tajuk pemberian uang kadedeh pada atlet berprestasi Kabupaten Ciamis. Bersama saya, Rima Adriani dalam Disko Minfo News berikut liputannya untuk Anda. 13 atlet berprestasi Kabupaten Ciamis berhasil mengharumkan nama Ciamis dengan ikut membela kontingen Jawa Barat dan mempersembahkan 10 medali emas di Laga PON K20 Papua tahun 2021. Dari 13 atlet tersebut, 9 atlet berhasil menyumbangkan 10 emas, 7 perak, dan 6 perunggu bagi kontingen Jawa Barat. Sehingga kontingen Jawa Barat berhasil keluar menjadi juara umum dengan perolehan 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Perolehan ini membuat Jawa Barat berhasil mempertahankan gelar juara umum di Ajang PON dan bersaing ketat dengan kontingen Jawa Timur yang berada di peringkat kedua dengan perolehan medali 110 emas. Bupati Ciamis Heria Sunaria menyambut langsung ke pulangan para atlet dengan mengundang para atlet beserta pengurus ke Aula Setda Ciamis pada selasa 26 Oktober 2021. Sekaligus memberikan apresiasi berupa uang kadede kepada para atlet berprestasi dari Kabupaten Ciamis. Dalam acara tersebut, Bupati juga memberikan penghargaan kepada dua pelatih dan lima orang wasit serta dewan juri yang berprestasi dan berhasil meraih medali penghargaan. Bupati Heria Sunaria dalam penyambutan ke pulangan para atlet PON ke-20 Papua ini mengatakan untuk jangan cepat berpuas diri atas capaian yang telah berhasil adiraih. Menurutnya kita harus tetap mempersiapkan diri untuk target selanjutnya ke depan dalam mencapai target yang lebih tinggi lagi. Menurut Bupati, mentalitas merupakan hal yang terpenting bagi seorang atlet sehingga harus dibangun dengan sangat betul-betul melalui latihan. Bupati Heria Sunaria dari Kabupaten Ciamis Terus berprogram, berencana, berkumpul bidangnya pada saat di perhormat tapi dari awal juga dari latihan yang masih sangat berat dan sangat mengelakkan Bupati Herdia Sunaria juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis akan terus mendukung baik dari sarana dan prasarana untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Ciamis Menurutnya, tahun ini Stadion Atletik selesai dibangun dan Bupati meminta untuk memanfaatkannya dengan baik agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi Ada pun 9 atlet berprestasi dari Kabupaten Ciamis yang sukses di PON 20 Papua tahun 2021 diantaranya sebagai berikut Dea Nazira Nuramalina dari Cabang Olahraga Selam Triadi Fawzi Siddiq dari Cabang Olahraga Renang Raina Shaumi Grahana dari Cabang Olahraga Renang Agus Prayogo dari Cabang Olahraga Atletik Muhammad Safi'i Nur Hikmah dari Cabang Olahraga Pencaksilat Kinanti Ulfa Aristi dari Cabang Olahraga Menembak Fajar Zaila Dinugraha dari Cabang Olahraga Hoki Ismiyati Nur Syamsiah dari Cabang Olahraga Hoki Dede Heti dari Cabang Olahraga Atletik Nah Mbak Hadis Kau sekarang saya sudah bersama para atlet berprestasi Boleh dong sama Mbak Hadis Kau di rumah Hai Oke boleh perkenalkan dari mulai atlet pencaksilat ya Boleh Perkenalkan nama saya Muka Masya Pinerikma Atlet Pencaksilat Halo saya Agus Prayogo Atlet Lari Jarak Jauh Nasional Halo saya namanya Dea Nazira Nuramalina Atlet Selam Halo saya Raina Saumi dari Atlet Ternang Jawa Barat Hai saya Kreatif OCD Atlet Ternang Jawa Barat Oke luar biasa ini merupakan fitur-fitur terbaik bangsa Yang pastinya dari Kabupaten Ciamis Yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Ciamis Dalam PON ke-20 tahun 2021 di Papua Nah sekarang saya juga tanya-tanya nih untuk A.A. dan K.T. disini Gimana sih kesan-kesan selama menjalani perhelatan di PON Papua disana? Kesannya luar biasa banget Pengalaman pertama bagi saya sendiri bisa mewakili Jawa Barat di tingkat PON Bisa membanggakan semua orang, bisa membanggakan orang tua juga Dan pokoknya senang banget Senang banget ya, untuk dari karyanya sendiri? Kesannya Pasti bahagia ya, bangga juga bisa mewakili Ciamis gitu Terus juga kesemputannya juga meriah banget Terus juga disananya juga orang-orang warga lokalnya juga kesemputannya meriah banget sih Pasti happy Pastinya kesan bahagia tentunya ya untuk punggung para asus kompaten Ciamis ini Untuk A.A.J. nih apa yang mau tanya nih? Mendali apa saja yang didapatkan pada saat PON kemarin? Oke, saya mendapatkan 3 mendali emas 2 mendali perak dan 2 mendali perung Yaitu di nomor yang emasnya 50 bebas dan 100 gaya bebas Terus 4 x 100 meter gaya bebas SHF Yang keperunggungnya di 50 gaya bebas dan 100 gaya bebas Yang 2 lagi perak dan 1 Wow Mendali Agus, itu mendalanya apa? Saya alhamdulillah menyumbangkan 3 mendali emas Yang pertama dari nomor 5.000 meter Yang kedua dari full maraton 42 kilo Dan yang terakhir dari 10.000 meter Untuk saingan yang pastinya dari seluruh penjuru Nusantara nih Saingan yang paling berat? Dari karenanya nih yang dirasakan dari lainnya Kalo saingan yang paling berat sih dari Jawa Timur sama DKI sih Kalo untuk direnan gitu Kalo misalnya di pulang Mendali pencaptilan nih, gimana? Mungkin di daerah Bali, Dukatim sama Jatuh Jadi yang pastinya saingannya juga bukan cuma Dari kepentingan sendiri ya kan dari yang lain Bersaing dengan penguruh penjuru negeri yang pastinya Kemudian untuk kemenangan atau perolehan medali Yang kakak-kakak di sini dapatkan Untuk siapasi pertembahan terbaiknya itu diberikan Peran melalui saya ini Saya dikhususkan untuk orang tua saya Terutama bapak saya yang senang sakit Kemudian latihan saya Teman-teman, perabat, semuanya Warga Jawa Barat dan warga Ciamis Untuk Dari Agus mungkin bisa menghasilkan Kalau dari saya secara pribadi Secara khusus untuk seluruh warga Ciamis Saya mengucapkan terima kasih atas doa setelah dukungannya Dan secara umum juga medali yang saya peroleh ini Pastinya juga teman-teman kita kesembahkan Untuk seluruh warga Jawa Barat Terima kasih juga atas doa dan dukungannya Sehingga kami semua bisa menjadi juara umum Pada PON 20 di Papua Yes Oke, yang pastinya kakak-kakak di sini sampai di titik ini tuh Perlunya banyak dukungan dari berbagai pihak Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan Begitu ke pemerintah Provinsi Jawa Barat Khususnya ke pemerintah Kabupaten Ciamis Yang telah mendukung kakak-kakak di sini bisa sampai di titik ini Pertama-tama saya terima kasih kepada Kabupaten Ciamis Bapak Bupati Ciamis, Bapak Herdiad dan Bapak Yana Terima kasih atas doa dan dukungannya Serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Ciamis Doanya dan masyarakat Jawa Barat juga Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Terima kasih atas doa dan dukungannya Sehingga kita bisa menjadi juara umum Ya, jabat jago di kandang Terima kasih apas doa dan dukungan Yana Terima kasih atas doa dan dukungan emas Terima kasih atas doa dan dukungan emas SemogaHik sukses selalu dan bisa mengharumkan NamaRaja Provinsi Jawa Barat Khususnya kabupaten Ciamis Boleh berikan jargon terbaik ini untuk Bala Diskom di ruang? Nah bala diskong, demikian tadi rangkaian kegiatan penyambutan kepulangan para atlet berprestasi dari Kabupaten Ciamis yang sudah berlaga di PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memotivasi atlet-atlet yang lain untuk berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional dan turut mengharumkan nama baik Kabupaten Ciamis. Saya Rima Adriani beserta seluruh rekan yang bertugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mohon pamit undur diri.